Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi menu untuk berbukanya pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk lauknya ini saya punya ayam ukuran sedang ya teman-teman sebanyak satu ekor udah dipotong empat ini ini bebas ya kalau mau dipotong 8 juga boleh sesuai selera nah ini kita sisihkan kita akan siapkan bumbunya ini ada enam buah cabai keriting merah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman ada satu ruas dari kunyit ada tiga putih kemiri ada 4 siung bawang putih 8 siung bawang merah selanjutnya ini saya tambahkan sekitar setengah sendok teh jahe bubuk atau setara satu ruas dari jahe seperempat sendok teh lada bubuk 1 sendok teh ketumbar bubuk dan sedikit air nah ini bumbunya udah benar-benar halus sekarang kita sisihkan ini ada bumbu pelengkapnya ada dua batang serai kita geprek kemudian ada sejempol kaki ilangkuas atau laos digeprek juga ada dua lembar daun salam ada enam lembar daun jeruk nah ini saya udah siapkan minyak secukupnya minyaknya udah cukup panas kita tumis bumbunya benar-benar harum kalau bumbunya udah menyusut seperti ini sekarang kita masukkan ayamnya ya Nah ini ayamnya kita tumis sedikit aja kalau mau direbus terlebih dahulu juga boleh sesuai selera Hai selanjutnya ini saya tambahkan air sebanyak 400 mili atau disesuaikan aja sama jenis ayam yang teman-teman gunakan tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu jamur ini kita masak sampai mendidih kalau udah mendidih seperti ini baru kemudian kita masukkan santannya nah ini santannya saya pakai santan instan sebanyak satu kotak yang ukurannya itu 65 mili ya sekarang kita masak kembali sampai kuahnya ini atau airnya ini menyusut bumbunya itu benar-benar meresap sampai ke ayamnya ya sementara itu teman-teman saya akan menyiapkan takjilnya ini saya punya singkong sebanyak 500 gram yang udah saya parut seperti ini di parut halus ya selanjutnya ini ada 500 mili santan cair kemudian ada 200 mili air ya Nah ini ada dua lembar daun pandan ada sekitar 180 gram gula aren atau gula merah selanjutnya untuk bumbu sambalnya ini ada dua buah toman hijau kita iris-iris terlebih dahulu kemudian untuk bawangnya ada enam siung bawang merah saya pakai bawang merah aja kalau mau ditambahkan bawang putih juga boleh sesuai selera cabainya saya pakai cabai hijau sebanyak 1 on atau setara 100 gram supaya agak pedas ini saya tambahkan juga cabe rawit hijau sebanyak 8 buah dua lembar daun jeruk nah ini ayamnya udah menyusut seperti ini kuahnya ayamnya juga udah matang sekarang kita angkat dan siap dipanggang ya Hai nah ini saya udah siapkan juga air ya teman-teman airnya tadi saya tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai kita rebus terlebih dahulu tomat beserta bawangnya sampai layu kalau udah layu seperti ini baru kemudian kita masukkan cabainya dimasak kembali sebentar aja sampai layu nah ini udah cukup sekarang kita angkat dan tiriskan ya ini kita sisihkan terlebih dahulu ini air sebanyak 200 ml tadi kemudian ada gula arennya kita larutkan terlebih dahulu ya teman-teman kalau udah cukup larut nggak usah sampai mendidih ini kita sisihkan selanjutnya kita siapkan pen atau panci kemudian kita masukkan ini singkong parutnya tambahkan dua lembar daun pandan kemudian ini santannya sebanyak 500 ml nah ini air gulanya kita saring supaya kotorannya itu enggak keikut masuk juga sekarang kita masak sampai singkongnya ini mengental dan meletup-meletup ya ini ini tetap diaduk-aduk jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman nah ini udah mulai mengental seperti ini diaduk terus sampai benar-benar matang gunakan api yang kecil aja kalau udah meletup-meletup seperti ini tandanya udah matang sekarang kita sisihkan selanjutnya ini ada santan instan sebanyak dua kotak kemudian saya larutkan sama 250 ml air saya tambahkan setengah 5 sendok teh garam ada dua lembar daun pandan kalau udah mendidih seperti ini sekarang kita sisihkan selanjutnya ini kita siapkan teplon ya teman-teman kita tambahkan sedikit margarin kita panggang ayamnya ini bebas kalau mau pakai teplon juga boleh ataupun yang arang juga lebih bagus ya Nah sekarang kita panggang ayamnya kalau ada sisa bumbunya dioles panggang kembali sampai kedua sisinya mateng kalau udah mateng sekarang ayamnya siap kita sajikan ya Nah selanjutnya teman-teman ini bumbu sambalnya kita ulek kita tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh kaldu jamur diule kasar aja kalaupun mau di blender kasar juga boleh sesuai selera ya Nah ini udah cukup seperti ini sekarang kita tumis bumbu sambalnya ini kita tumis sampai bumbunya ini mateng supaya nggak cepat basi ya nah jangan lupa tambahkan juga dua lembar daun jeruknya tadi ini saya tidak menambahkan bumbu apapun lagi kalau udah mateng sekarang kita sisihkan selanjutnya ini kita siapkan mangkok seperti ini ini bubur singkongnya tadi kita masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman nah untuk wadahnya bebas sesuai selera dan sesuai dengan stok yang ada di rumahnya masing-masing kalau udah selesai sekarang kita siram sama kuah santannya ya nah sekarang udah siap kita sajikan selanjutnya saya akan menyiapkan esnya ini kita siapkan terlebih dahulu batu es secukupnya kemudian tambahkan susu kental manis atau SKM secukupnya kira-kira 2-3 sendok makan ya teman-teman untuk manisnya disesuaikan aja sama selera kemudian kita tambahkan ini ada sirup koko pandan kira-kira sekitar 2 sendok makan selanjutnya kita tambahkan ini ada air soda sebanyak kira-kira 50-100 ml tambahkan air minum biasa secukupnya ya nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata kalau udah selesai sekarang udah siap kita sajikan semuanya ya oke teman-teman ini dia menu berbuka hari ini udah jadi untuk lauknya ini ada ayam bakar padang kemudian sebagai pelengkapnya ada sambal hijau selanjutnya untuk tagilnya ini ada bubur singkong dan untuk minumannya ada es soda gembira selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di video-video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye